Bakar hukum Tata Negara Refli Harun menggebu-gebu memberikan orasi saat demo di depan kantor KPU RI. Bahkan, Refli Harun menyebut Mahkamah Konstitusi atau MK sudah menjadi agen kecurangan pemilu 2024. Hal itu disampaikan ya saat tunjuk rasa di depan kantor KPU Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret. Namun, kata jurubicara Timnas Amin itu, masih ada hakim MK yang lurus tak mau jadi agen kecurangan. Nah, hasilnya hakim yang namanya tidak disebutkan Refli itu terancam karena sikapnya, bahkan sampai mau ditembak. Kata Refli, hakim lurus di MK itu mau dipermasalahkan dalam sidang kode etik. Oleh karena itu, Refli mengajak masyarakat untuk melawan kecurangan pada pesta demokrasi yang menurutnya terjadi secara terencana. Mahkamah Konstitusi agen kecurangan, tetapi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, masih ada satu dua hakim yang paling tidak yang lurus. Hakim yang lurus itu mau dipermasalahkan, mau ditembak, mau di DKPT-kan, mau dikode etikan. Jadi, sobat semuanya, kita harus lawan ini semua. Betul. Karena kecurangan, karena keculasan, karena ketidakberesan, karena ketidakadilan, ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan-kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 4 Februari. Tetapi, istora sudah dipesan dua hari sebelumnya untuk selebrasi kebetangan.